Sebuah pohon besar di Jember Jawa Timur Rabu Petang tumbang, pohon yang rapuh ini menimpa sebuah mobil dan rumah serta membuat terjadi kemacetan panjang. Tumbangnya pohon asem yang berukuran besar di Jalan Utama Desa Curah Malang, Kecamatan Rambi Puji, Jember Jawa Timur Rabu Petang, akibat hujan deras disertai angin kencang. Selain menimpa mobil yang saat itu sedang berjalan juga menimpa rumah warga hingga mengalami kerusakan di bagian atap dan dinding bagian depan. Kondisi mobil rinsek akibat tak kuat menahan beratnya pohon yang berukuran besar menimpa mobil. Saat kejadian, pengemudi mengetahui adanya tanda-tanda pohon asem yang telah rapuh pada batang bagian bawah, namun tidak sempat untuk menghindar. Diketahui pohon asem ini telah berusia tua dan sudah rapuh sehingga rawan tumbang jika diterpa angin kencang disertai hujan deras. Yang robo sekarang ini sudah lama sekali warga ini mengajukan butuh pemotongan. Begitu sudah diajukan, tapi sampai saat sekarang pohon asem yang sudah rapuh ini belum ada pemotongan. Ya sehingga hujan deras sampai disertai dengan angin buting belun ya terjadinya seperti ini. Tim Badan Penanggulangan Bencana Jember bersama TNI dan Polri yang dibantu warga melakukan upaya evakuasi dan pebersihan pohon yang menimpa mobil dan rumah warga kurang lebih memakan waktu 2 jam. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan hingga puluhan juta rupiah. Tim Liputan Kompas TV, Jember, Jawa Timur Tim Liputan Kompas TV, Jawa Timur